Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam budi luhur Perkenalkan Kami dari kelompok TI6J Dengan saya Syarur Ramadan Ujaya Dan teman saya Arashif Fadli Dan Fajar Molana Disini kami akan mempresentasikan Materi yang kami buat Dengan judul analisa Aplikasi absensi di perusahaan berbasis web Baik langsung saja saya jelaskan Materi ini Oke baik lanjut Disini kami menggunakan Aplikasi ASTA Compute TI7 Ada aplikasi Pencil Dan Microsoft Wordpoint Dan Microsoft Word Baik langsung saja Kita langsung Tahap ke analisa masalah Analisa masalah itu Analisis merupakan Sesuatu kegiatan yang bertujuan Untuk mempelajari Serta Mengevaluasi Suatu bentuk permasalahan Yang ada pada sebuah sistem Ada pun sistem yang berjalan pada option sale Sampai saat ini yaitu sistem informasi pengolahan Dan data penggajian dan absensi Yang berjalan pada perusahaan tersebut Masih dilakukan secara manual Pengarsipan data karyawan Dan pengarsipan daftar absensi kehadiran Sehingga pada proses perhitungan gaji Masih dilakukan pencatatan manual Berikut Kami akan menjelaskan Dengan cara Sistem Proses perhitungan Menggunakan Microsoft Excel Alasan kami mengambil judul ini Lebih mudah dipahami Dan ada referensinya Lanjut Ke analisa proses bisnis Ada lima Lima poin Proses bisnis Yang sedang berjalan Satu Karyawan datang ke kantor Dan melakukan absensi Pada staff Staff mencatat Data absensi Karyawan Dan Memeriksa keterlambatan Tiga Jika karyawan tersebut terlambat Staff akan menyampaikan Data kekelambatannya Dan langsung meminta denda Dan empat Karyawan membayar denda Pada staff Lima Staff mencatat Data absensi Keterlambatan Dan pembayaran Lanjut lagi Berikut disini Ada aktiviti diagram Sistem berjalan Nah disini Saya jelaskan Disini Aktiviti diagram Ada table karyawan Dan table system Dan table karyawan ini Kita harus melakukan absensi Dan table system Kita mencatat data absensi Dan lanjut ke proses bisnis Sistem kesulan Ada tiga poin Yaitu poin pertama Karyawan harus datang ke kantor Melakukan absensi pada sistem Dua sistem Memeriksa data karyawan Dan menyimpan data absensi Pada karyawan tersebut Dan tiga sistem Memberitahu karyawan Data absensi Karyawan tersebut Kita lanjut ke Aktiviti diagram usulan Nah berikut disini Ada dua table Yaitu Di table satu Ada table staff Dan sistem Nah kita harus mulai dari Table staff Staff ini Kerjanya ngapain sih Di table staff ini Kita harus Membuat laporan Dan menyerahkan laporan Dan di table system ini Menerima Menerima laporan Memeriksa laporan Hingga selesai Oke sekian Itu Presentasi dari saya Akan dilanjutkan lagi Dengan rekan saya Yang bernama Arasif Padli Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Arasif Padli NIM 1811 5094 Disini saya Akan meneruskan Presentasi Dari teman saya Yaitu Rama Disini saya akan Mempresentasikan Use case Pencangan layar Dan Sequence Disini Saya mulai dari Use case diagram absensi Terdiri dari Tiga aktor Yaitu Karyawan Manager Dan Staff Dari karyawan Melakukan absensi Terus ke Staff Memeriksa Keterlambatan Dan membuat laporan Dan Manager Menerima laporan Terus Deskripsi Use case absensi Yang berjudul Mengelola absensi Nomor use case Dua Deskripsi Aktor Menambah data absensi Aktornya Karyawan dan staff Use case yang diinclude Ke login Kondisi awal Menampilkan form login Kondisi akhir Form login Ditampilkan Pemicunya Menekan tombol Absen Halur utama Yang pertama Aktor mengisi username Dan password Yang kedua Aktor Yang ketiga Aktor Mensubmit Data absensi Yang keempat Sistem Memeriksa Apakah data Apakah pengisian data Telah diisi Dan sesuai Yang kelima Sistem Menambahkan Data absensi Yang baru Pada database Yang keenam Menyimpan Sistem Menyimpan data Absensi Yang baru Pada database Kemudian Lanjut ke Rancangan layar Rancangan layar Absensi Absensi Di sini Karyawan Cukup Memasukkan Username Dan password Terus Mengklik Login Setelah Mengklik Login Mengisi Username Dan password Setelah Login Tampil 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 Daftar hadir Di daftar hadir Ada Karyawan Bulan Dan Tahun Terus Di kolom ini Di kolom ini Akan muncul ID karyawan Tanggal Jam masuk Dan jam keluar Setelah Memilih Karyawan Bulan Tahun Tinggal Search Atau Cari Atau Kalau Kalau Sudah Cancel Sekuen Diagram Asensi Disini Mulai Dari User Mengisi Yang Kesatu Mengisi Form Yang Kedua Menekan Tombol Menekan Tombol Yang Mengisi Form Dan Menekan Tombol Menuju Ke Login Terus Validitas Yang Ketiga Validitas Input Yang Ke Eempat Isi Data Isi Data Dari Login Menuju Ke Daftar Hadir Terus Yang Kelima Dari Login Panggil Fungsi Absensi Menuju Ke Daftar Hadir Manager Yang Kenam Daftar Hadir Manager Absensi Menuju Ke Database Manager Ketujuh Koneksi Database Ke Esekusi Eks Kedelapan Eksekusi Kesembilan Isi Data Absensi Kesepuluh View Data Absensi Sekian Dari Saya Selanjutnya Akan Dilanjutkan Oleh Teman Saya Yang Bernama Fajar Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Oke Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Perkenalkan Nama saya Fajar Maulana NIM 1811 5084 Disini Saya akan Menjelaskan Kelas diagram Kelas diagram Itu Ada Beberapa Bagian Yaitu Daftar Hadir Daftar Hadir Report Bin Kemudian Karyawan Dan Absensi Di Daftar Hadir Ada Akribut ID Karyawan Jadwal Masuk Jadwal Keluar Total Jam Kerja Total Jam Rebur Total Jam Telat Total Jam Kerja Noma Kemudian Di Daftar Hadir Report Bin Ada ID Karyawan Nama Karyawan Tanggal Jam Masuk Kemudian Jam Keluar Disini Kemudian Ada Karyawan Karyawan Insert Karyawan Get All Karyawan Get Karyawan By ID Kemudian Get Karyawan Valid Login Admin Kemudian Lagi Get Karyawan By Login Get Neos Quendi From Generate Report Bin Kemudian Ada Absensi Oke Selanjutnya Saya akan Menjelaskan Usi Cash Diagram Perusahaan Disini Ada Terdapat User Yaitu Namanya Perusahaan Kemudian Lanjut Lagi Ke Manajemen Data Absensi Kemudian Perusahaan Ini Menuju Ke Manajemen Data Plopor Kemudian Manajemen Data Karyawan Manajemen Data Staff Manajemen Data Manager Menvalidasi Akun Membuat Laporan Absensi Menerima Laporan Dan Logo Pertamanya Manajemen Data Absensinya Lari Ke Login Prosesnya Ke Login Manajemen Data Ke Login Ini Semua Manajemen Data Karyawan Juga Ke Login Manajemen Data Staff Ke Login Manajemen Data Manager Ke Login Manajemen Akun Login Membuat Laporan Absensi Juga Ke Login Menerima Laporan Login 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 Oke Selanjutnya Saya 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 Menjelaskan Deskripsi Use Case Plopor Absensi Yang pertama Itu Ada Judul Kemudian Ada Juga Laporan Use Kedua Kemudian Ada Use Case Use Case Yaitu Tiga Deskripsi Membuat Laporannya Membuat Laporan Absensi Kemudian Ada Aktor Aktor Terdapat Yaitu Staff Manager Pemicunya Manager Membutuhkan Data Laporan Absensi Kemudian Kondisi Awalnya Ada Staff Siap Membuat Laporan Senderutama Pertama Yaitu Staff Membuat Laporan Absensi Kedua Staff Menyerahkan Laporan Ke Manager Ketiga Memberiksa Laporan Ke Manajer Menyimpan Absensi Laporan Kemudian Disini Saya akan Menjelaskan Lagi Rancangan Layar Data Karyawan Contohnya Gambar Seperti Ini Menek Data Karyawan Terdapat ID Karyawan Ini Ntar Diisi Inputnya Ada Apa Nama Karyawan Kemudian Inputnya Apa Ini Bisa Mencari Karyawannya Ntar Muncul Di Table List Karyawan Ini ID Karyawan Nama Jabatan Bisa Disini Ada Create Ada Edit Ada Gensel Kemudian Saya Akan Menjelaskan Tentang Sequence Diagram Laporan Sebelumnya Saya Disini Akan Menjelaskan Tentang Sequence Diagram Sebelumnya Apa Si Yang Dimaksud Sequence Diagram Diagram Itu Sequence Diagram Adalah Diagram Yang Menggambarkan Hubungan Kolaborasi Dinamis Antara Sejumlah Objek Sedangkan Kemudian Eh Sedangkan Kegunaannya Dari Diagram Ini Adalah Untuk Menunjukkan Rangkaian Pesan Yang Dikirim Antara Objek Kemudian Juga Interaksi Antara Objek Tersebut Ini Contohnya Saya Akan Menjelaskan Contohnya Pertama User User Itu Mengingat Lombol Terus Ketiga Validasi Input Keempat Panggil Laporan Laporan Kelima Data Laporan Kemudian Keenamnya Koneksi Database Jika Benar Dia Akan Menuju Ke Executive Query Kemudian Jika Tidak Dia Balik Lagi Kedata Laporan Dia Menunjukkan Ini Kemudian Ini Kedelapannya View Data Laporan Oke Mungkin Itu saja Yang Bisa Saya Sampaikan Maaf Apabila Ada Kesalahan Dari Presentasi Kami Kami Dari Kelompok 16 Mengucapkan Terima Kasih Yang Sudah Menonton Maaf Apabila Ada Kesalahan Kata Atau Apa-apa Mohon Maaf Dan Saya Wajar Maulana Saya Mengundurkan Diri Oke Terima Kasih Wassalamualaikum Wb